Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi Renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan tema besar Agama yang bersinar 12 Maret 2023 Dengan judul Alam menuruti kehendaknya Mari kita tunduk kepala, kita berdoa Bapak di surga terpujilah namamu Terima kasih banyak untuk berkatmu bagi kami sampai pada saat ini Kami siap untuk mempelajari firmanmu melalui renungan pagi Tuntun kami berkati kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ayat inti kita terdapat dalam Masmur 65 ayat 9 dan 10 Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizatmu Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai Engkau mengindahkan tanah itu Mengaruhi niainya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air Allah penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya, demikianlah engkau menyediakannya Mari kita ikuti keterangannya Bumi ini adalah milik Tuhan Di sini terlihat bahwa alam yang hidup dan yang tidak bernyawa menuruti kehendaknya Betapa indahnya dengan keindahan yang luar biasa Segala sesuatu di alam ini telah dibuat Di mana-mana kita melihat karya-karya sempurna Dari master artis Yang hebat Langit menyatakan kemuliaannya Dan bumi yang dibentuk untuk kebahagiaan manusia Berbicara kepada kita Tentang kasihnya yang tiada tarah Permukaannya bukanlah dataran yang monoton Tetapi gunung-gunung yang megah menjulang Untuk membuat landscape begitu menarik Ada sungai yang berkilauan dan lembah yang subur Danau yang indah Sungai yang luas Dan lautan yang tiada terbatas Tuhan mengirimkan embun dan hujan Untuk menyegarkan bumi yang haus Angin sepoi-sepoi yang meningkatkan kesehatan Dengan memurnikan dan mendinginkan Atmosfer dikendalikan oleh kebijaksanaannya Dia telah menempatkan matahari di langit Untuk menandai periode siang dan malam Dan dengan sinarnya yang ramah Memberikan cahaya dan kehangatan ke bumi Menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur Testimonis for the church Jilid 5 halaman 312 Saya meminta perhatian Anda pada berkat-berkat Dari tangan Tuhan yang limpa ini Bapak surgawi kita yang baik hati Telah memberi kita begitu banyak hal Untuk meningkatkan kebahagiaan kita Dia adalah sumber kasih Pemberi berkat yang tak terhitung banyaknya Testimonis for the church Jilid 5 halaman 314 Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga terpujilah namamu Terima kasih untuk setiap berkat Yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini Terima kasih untuk nafas hidup Yang Tuhan berikan bagi kami Kami berdoa untuk para pemirsa Para pendengar dimanapun mereka berada Kiranya boleh dapat diberkati Lewat firmanmu pada pagi hari ini Berkati mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan mereka Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan kiranya memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!